Terima kasih. Kami untuk tahun 2018, Kabupaten Bangkalan mendapat target 40 ribu bidang tanah. Dan hasil sampai hari ini produk kami, evidence kami dari hasil pengesahan PTSL K1 sampai K4 sudah mencapai 100% atau 40 ribu bidang. 2019 insya Allah kami mendapat target 65 ribu bidang. Dan itu kami alokasikan pada, untuk posisi sekarang pada 16 desa, 8 kecamatan. Sebenarnya secara teknis tidak ada kesulitan, namun kendala-kendala yang kami hadapi sebenarnya soal subjek haknya. Biasanya masyarakat itu tidak berada di tempat pada saat kita melaksanakan kegiatan PTSL. Mereka banyak yang berada di luar daerah. Mereka keluar dari dalam rangka mencari nafkah, mencari hidup di luar Kabupaten Bangkalan. Ada yang berlayar, ada yang menjual sate di luar Kabupaten Bangkalan. Kendalanya cuma subjeknya yang tidak ada tempat. Tapi secara operasional kami tidak ada kendala. Bu, silahkan dikenalkan. Bu Prapti. Bu Prapti, ya. Bu Prapti ini tanahnya di Manuankulon, ya. Bu Prapti ini tanahnya berapa luar, Bu? Berapa? 6, 10. 6, 10. 6, 10, ya. 6, 10, ya. Oke, tahu maksudnya 6, 10, ya, 6, 10. Ya, dipegang. Bu Prapti, saya tanya, kenapa enggak ngurus dari dulu? Baru sekarang, sudah berapa tahun ini enggak? Jurus. Oh, karena gratis juga. Karena apa tadi? Gratis. Karena gratis. Oke. Terus, kalau sudah sekarang jadi sertifikat, mau dipakai apa? Enggak, disimpan. Oke, iya, berarti disimpan. Disimpan. Disimpan, disimpan, tetapi hak hukum atas tanah yang di Miliko Ibu berarti itu menjadi sudah pasti, karena sudah pegang yang namanya sertifikat. Yang urusnya kemarin berapa bulan, ya? 5 bulan. Sebentar. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan, ya. Oh, cepat sekali. Iya, 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 iya. Dimulai dari keluargan itu yang urus, iya. Kemudian ke kantor PTN, iya. Iya, terima kasih Bukerti. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Waduh ya bangga sekali, bangga sekali, seumur hidup saya baru sekali bisa bersalaman dengan orang yang besar Terima kasih Pak Menteri